Terima kasih telah menonton Pada musim ini, setelah tampil luar biasa bersama timnas Italia di UEFA Nations League Fratesi direkrut Inter dari Sassuolo pada musim panas lalu Meski Nerazzurri menggelontorkan dana signifikan untuk merekrut pemain internasional Italia itu Namun ia bukan pemain inti reguler di musim debutnya bersama Inter Fratesi paham betul mengapa ia tidak menjadi starter reguler musim lalu Inter masih mengandalkan trio gelandang mereka, yakni Nicolo Barella, Henry M. Hittarian, dan Hakan Kalhanoglu Namun, Fratesi tetap berhasil memberi kontribusi penting saat ia mendapat kesempatan tampil Namun, selama musim panas ini, Fratesi dengan jelas memberi isyarat kepada Inter bahwa ia ingin lebih sering menjadi starter Namun faktanya sejauh musim ini di seri A, Fratesi belum pernah menjadi starter Sebaliknya, mantan gelandang Sassuolo itu tampil sebagai pemain pengganti di ketiga pertandingan Inter Di sisi lain, untuk timnas Italia, Fratesi menjadi starter di kedua pertandingan Nations League Selama jeda internasional September ini, Fratesi bahkan sukses mencetak gol di kedua pertandingan itu Yang tentunya semakin meningkatkan hasratnya untuk bisa lebih sering menjadi starter di Inter Zielinski bersemangat menanti debut bersama Inter Milan, di seri A saat lawan Monza Piotr Zielinski begitu termotivasi dan siap untuk melakoni debutnya bersama Inter Milan di ajang seri A, saat melawan Monza pada Senin Demikian menurut laporan Gazeta dello Sport, seperti dilansir FC Inter News Gelandang berusia 30 tahun itu telah kembali berlatih bersama Inter, usai menjalani tugas internasional bersama timnas Polandia Zielinski tengah berupaya untuk memperkuat posisinya di jajaran lini tengah Nerazzurri Bisa jadi ia akan bermain sejak menit awal melawan Monza di Stadion Brianteo Sejauh musim ini, mantan Gelandang Napoli itu belum pernah bermain satu menit pun Zielinski tidak masuk dalam squad Inter untuk laga pembuka seri A melawan Genoa, karena mengalami cedera paha Dia juga tidak dimainkan di laga berikutnya, dalam kemenangan atas Lecce dan Atalanta Namun, semua tanda menunjukkan bahwa Zielinski akhirnya akan turun ke lapangan dengan seragam Inter di seri A Pada pertandingan berikutnya melawan Monza di pekan keempat Menurut Gazeta, kesan yang ada adalah bahwa Zielinski sangat bersemangat untuk melakoni debutnya bersama Nerazzurri di ajang kompetitif Dumfries taken perpanjangan kontrak dengan Inter Milan, setelah jeda internasional Denzel Dumfries dikabarkan, hampir menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Milan Hal ini diungkapkan oleh Sky Sport Italia via FC Inter News Bahwa pemain asal Belanda itu akan menandatangani kontrak baru, segera setelah kembali dari tugas internasional Kontrak barunya di Stadio Giuseppe Meazza akan berlaku hingga Juni tahun 2027, dengan gaji sebesar 4 juta euro per musim Kontrak Dumfries saat ini dengan Inter, berakhir pada Juni mendatang Inter menegaskan bahwa mereka ingin menyepakati kontrak baru dengan Dumfries, atau menjualnya selagi ada kesempatan di musim panas ini Nerazzurri berupaya menghindari kehilangannya dengan status bebas transfer, seperti yang terjadi pada Milan Skriniar Pembicaraan antara Inter dan Dumfries berlangsung sepanjang musim panas, meskipun sempat terhenti karena Euro 2024 Meskipun awalnya ada kesenjangan antara Inter dan Dumfries dalam hal gaji, pemain berusia 28 tahun itu pada akhirnya memutuskan untuk bertahan Ia sepakat dengan tawaran dari Inter Sky melaporkan bahwa Dumfries akan menandatangani kontrak baru segera, setelah kembali dari tugas internasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!